Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Faddyah. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Pixels. Film ini rilis pada tahun 2015 lalu dengan genre action fantasy. Film yang disutradarai oleh Chris Columbus ini bercerita tentang seseorang yang menyelamatkan dunia dari serangan alien dengan menggunakan video games. Lalu sebuah tim khusus yang terdiri dari games arcade ditugaskan untuk melawan alien misterius. Semua peristiwa yang terjadi di lomba tersebut direkam dan dikirim ke luar angkasa oleh NASA sebagai proyek komunikasi perdamaian dengan makhluk luar angkasa. Kalau memang benar-benar ada, yang ternyata telah menonton game klasik erat 80-an dan menganggap mereka telah mendeklarasikan perang. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai! Film ini bermula saat diperlihatkan pada tahun 1982. Terdapat dua orang anak yang bernama Sam Brenner dan Will Cooper sedang bermain game di salah satu pusat games. Di sana terdapat games-games baru. Di sana, mereka bertemu dengan Ludlow Lemons yang biasa dipanggil dengan bocah ajaib, dan salah satu penantang bernama Eddie Plants. Semua aktivitas kegiatan games tersebut akan direkam dan dikirim oleh NASA ke luar angkasa. Karena mereka beranggapan bahwa bisa memberikan komunikasi pada alien. Tetapi, Eddie pun yang memenangkan game tersebut. Singkat cerita, mereka pun tumbuh dewasa. Di mana, Cooper menjadi presiden Amerika Serikat nih teman-teman. Dan Sam sendiri menjadi tukang alat pasang operator games. Kemudian suatu malam, terdapat benda asing seperti kotak cahaya yang jatuh dan menghancurkan tempat di markas keamanan. Lalu benda asing itu melukai beberapa pegawai di markas keamanan. Dan ternyata, benda asing itu disebut seperti Pixels. Dan salah satu pegawai di sana terurai menjadi kepingan piksel, lalu dibawa terbang ke atas. Lalu keesokan harinya, Sam bekerja seperti biasa memasang operator games di rumah customersnya. Dan customersnya bernama Matt yang ingin memasang operator games. Lalu, Sam terkesima melihat ibu dari Matt yang bernama Violet nih teman-teman. Setelah semua pemasangan selesai, Sam ingin meminta bayaran kepada Violet. Namun ternyata, Sam mendapatkan Violet yang sedang menangis. Dan Sam pun berasa menghiburnya nih. Kemudian, Sam mendapatkan telpon dari Cooper untuk menemuinya di gedung pemerintahan. Keesokan harinya, Sam pergi ke gedung pemerintahan dan bertemu dengan Violet lagi nih. Karena Violet bekerja sebagai ilmuwan di sana. Lalu, Sam menemui Cooper. Dan Cooper memberitahu bahwa terdapat benda asing yang menyerang negara mereka. Dan mereka menganggapnya seperti pola arkada pesawat yang bernama Galaga. Lalu, Sam menjelaskan pola arkada pesawat itu di depan para pejabat. Dan ternyata, itu pola dari game arkada zaman dulu nih. Tapi penjelasannya dianggap konyol oleh orang-orang di sana. Lalu, ia disuruh keluar dari ruangan tersebut. Saat malam harinya, Sam bertemu dengan Ludlow, teman masa kecilnya dulu nih. Di mana, Ludlow sudah berada di dalam mobil Sam sejak tadi pagi. Kemudian, Ludlow mengajak Sam ke rumahnya dan memberitahu informasi penting. Di mana, terkait penyerangan tadi malam. Dan menunjukkan sebuah rekaman dari TV yang berisi ancaman bahwa alien yang menyamar sebagai manusia untuk menyerang bumi. Lalu, rekaman tersebut diberikan kepada Presiden Amerika, yaitu Cooper. Dan akhirnya, mereka bertiga pun bersatu kembali. Rekaman yang pernah dikirim oleh NASA pada tahun 1982 itu kepada alien. Ternyata, alien itu menyatakan perang dan membalas pesan tersebut dengan membuat video games menjadi nyata. Para alien itu memberikan tiga kesempatan dalam aturan games. Jika tidak, maka mereka akan menghancurkan bumi. Kemudian, Ludlow memberitahu bahwa serangan selanjutnya terdapat di negara India nih teman-teman. Serangan itu pun dimulai di India, tepatnya di Taj Mahal. Dan serangan tersebut pun membawa salah satu warganya oleh Pixels. Karena serangan tersebut viral, akhirnya Cooper mengajak Sam dan Ludlow ke tempat penelitian yang berhasil diciptakan oleh Violet untuk menyerang makhluk Pixels tersebut. Dan kemudian di tempat pelatihan, para tentara di sana dilatih untuk melawan Pixels. Lalu dengan pengalaman Sam dan Ludlow, mereka memberikan sedikit arahan kepada para tentara itu. Kemudian para tentara itu memulai latihannya dengan memainkan permainan arcade zaman dulu supaya bisa mempelajari pola pergerakan games tersebut. Lalu malam harinya, mereka berada di sebuah lapangan tempat para makhluk Pixels mengadakan tantangan tersebut. Tidak lama kemudian, makhluk Pixels turun dan berjatuhan membentuk pola kelabang. Lalu Sam menyuruh untuk menembak kepala kelabang tersebut. Tetapi para tentara itu malah menembak badan dari kelabang itu yang dimana malah membelah diri menjadi banyak nih. Akhirnya, Sam turun tangan dan langsung menembak kepala kelabang tersebut. Dan mereka pun berhasil mengalahkannya. Tetapi itu baru ronda pertama nih. Lalu mereka semua merayakan kemenangan di sebuah bar. Kemudian setelah menunggu beberapa lama, mereka mendapatkan pesan dari Pixels, dimana tantangan games yang kedua akan dilakukan esok malam. Lalu keesokan harinya, Cooper, Sam, dan Violet menemui Eddie di sebuah penjara. Ia ditangkap karena melakukan kasus. Mereka lalu meminta bantuan kepada Eddie untuk bergabung pada tantangan game selanjutnya. Setelah melalui beberapa kesepakatan, akhirnya ia pun setuju nih. Saat malam harinya, mereka memainkan game tersebut yang bernama Pac-Man. Dimana Pac-Man menjadi musuh mereka. Lalu, Violet menunjukkan mobil buatan para ilmuwan. Mobil tersebut berperan sebagai hantu untuk menangkap para Pac-Man. Mereka semua akan bermain dalam Pac-Man tersebut. Termasuk pencipta Pac-Man itu. Lalu keempat mobil tersebut diberangkatkan ke area permainan nih. Tetapi, Pac-Man raksasa sudah berada di sana dan sudah mulai menyerang lalu melahap semua yang ada di depan mereka. Kemudian, pencipta game Pac-Man bernama Toru merasa ia menciptakan game Pac-Man bukan sebagai karakter yang jahat. Lalu, Profesor Toru turun dan mendekati Pac-Man tersebut. Tetapi dengan gak ada ahlaknya, Pac-Man malah menggigit tangannya Toru nih teman-teman. Kemudian, tersisa tinggal mereka bertiga. Game itu pun dimulai, walaupun yang memainkan hanya tiga orang saja. Lalu, mereka pun berpencar. Kemudian, Violet yang memantau jalannya permainan itu, melihat Eddie yang berjalan dan dapat berpindah tepat sebegitu cepat. Dan dia pun berhasil menabrakan Pac-Man. Sehingga, Pac-Man dapat dikalahkan dan kini hanya memaiki dua nyawa lagi nih. Tetapi, Pac-Man itu hidup lagi. Karena mendapatkan pil ajaib. Dan menyerang Lutlo dengan kecepatan penuh. Kemudian, berhasil memakan mobilnya nih. Lalu, Lutlo pun berlari dari mobilnya dan diselamatkan oleh Eddie. Kini, tinggal satu nyawa lagi yang tersisa oleh Pac-Man. Di sana, terjadilah aksi saling serang-menyerang antara Pac-Man dan ketiga orang itu. Eddie yang dikejar, lalu ia pun masuk ke dalam air nih. Hingga hanya tersisa Sam. Pac-Man itu memakan pil ajaib lagi, lalu berbalik arah mengejar Sam. Sam melarikan diri. Dan kemudian, hitungan yang ke-10, ia pun berhasil mengalahkan Pac-Man yang ingin memakannya. Dan akhirnya, Pac-Man itu dapat dikalahkan hingga hancur. Mereka pun mendapatkan piala berupa keyboard yang merupakan sebuah karakter imut. Mereka mengadakan pesta besar-besaran atas kemenangannya nih teman-teman. Di sana, Sam dan Violet semakin dekat, sedangkan Eddie dan idolanya juga semakin akrab. Tidak lama kemudian, mereka mendapatkan pesan dari Pixels, di mana memberitahu bahwa pada games yang kedua sebelumnya, terdapat orang yang berbuat curang dan menggunakan cheat code. Eddie yang berusaha kabur, kemudian dipergoki oleh Matt. Karena di dalam kacamatanya, terdapat beberapa kode. Tetapi, Matt yang dibawa pergi oleh Pixel nih teman-teman. Lalu keesokan harinya, semua game arcade satu persatu turun dan membuat kekacauan di bumi. Lalu, Sam dan yang lainnya bersiap untuk menyusup dan menyelamatkan Matt dan para Sandra yang lainnya. Tetapi, Lutlo terpisah. Karena ia menyelamatkan anak-anak yang ada di dalam bus. Tidak lama, ia pun dihampiri oleh karakter idolanya yang bernama Lady Lisa. Awalnya, Lady Lisa ingin menyerang Lutlo. Tetapi karena Lutlo pasrah dan tidak ingin menyerang Lady Lisa, ia pun menyerahkan isi hatinya. Tetapi, akhirnya Lady Lisa pun luluh kepada Lutlo. Karena ketulusan hatinya nih teman-teman. Di tempat lain, Sam dan yang lainnya diperbolehkan masuk ke dalam kapal piksel mereka. Karena secara aturan, masih tersisa satu permainan lagi untuk diselesaikan. Akhirnya, mereka pun berhasil masuk dan memulai permainan tersebut. Dan di tempat lain, Eddie menemui Lutlo. Lalu mereka pun bergabung. Dan kali ini, Eddie tidak menggunakan kacamata cheatnya nih. Saat game yang terakhir bernama Don King Kong dimulai, Sam harus melewati tong yang dilempar oleh King Kong. Kemudian, Sam merasa pesimis karena merasa kalah melawan Eddie dulu semasa kecil. Lalu Matt memberitahu bahwa selama ini Eddie menggunakan cheat code dan ia mencurangi Sam semasa kecil saat bertarung bermain Don King Kong. Akhirnya, Sam menyadari kalau ialah yang menjadi juara melawan Eddie. Hingga, Sam melawan King Kong yang sedang berada di tangga paling atas. Dengan begitu epic, akhirnya Sam dapat mengalahkan King Kong tersebut hingga hancur. Dengan kemenangan Sam di games ketiga ini, semua games arcade ini terhenti dan hancur seketika. Begitu juga dengan Lady Lisa yang merupakan dari games tersebut. Kemudian, Sam dan yang lainnya keluar dari kapal piksel. Akhirnya, mereka berakhir bahagia nih teman-teman. Lalu, Presiden Amerika mengumumkan bahwa mereka menjadi penyelamat dunia. Sam, Eddie, Lutlo mendapatkan penghargaan dari negara. Kemudian, pesawat alien pun kembali ke asalnya. Dan Lady Lisa pun kembali di hadapan Lutlo yang berubah dari keyboard. Nah, itulah akhir dari film ini. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan sembarangan mengirim sesuatu ke seseorang yang tidak pasti. Dan para penduduk bumi menginginkan sebuah perdamaian yang selama ini dirusak oleh para maluk alien piksel. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan merasakan aksi fantasinya jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus aksikan channel berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.